Selamat pagi Sobat 3D Kembali dengan 3D Murai Sesuai dengan judulnya Kita akan coba tebak ya nanti di akhir video Mana yang jantan dan betina Untuk trotol murai Yang baru berusia 9 hari Jadi kita tidak perlu menunggu waktu yang lama Kalau kita punya trotol murai Kita bisa menetaskan atau mau beli dari teman Kita sudah bisa tebak Ini saya pernah praktekkan 100% itu tepat Dan ini sudah kesekian kalinya Dari semua trotol murai yang kita sudah hasilkan Caranya bagaimana? Ayo kita simak video singkat ini Yang sebelah kiri kalau teman-teman perhatikan Itu kita lihat kepalanya ya Kepalanya itu lebar Jarak antar matanya agak jauh Jadi istilahnya kepalanya papak Yang kanan itu kepalanya tidak lebar Tidak selebar yang kiri Jadi kepalanya agak pendek Jarak antar matanya pendek gitu ya Kurang papak jadi agak melengkung bundar gitu So kesimpulannya Dari bentuk kepala Bisa kita tebak Bahwa yang sebelah kiri Adalah jenis kelaminnya jantan Dan yang sebelah kanan Jenis kelaminnya betina Demikian Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton